Warisan kebudayaan Indonesia lagi-lagi diklaim oleh negara tetangga. Pesenian Ryok Ponorogo ingin diklaim oleh Malaysia sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO. Budaya Ryok ini memang etnik Jawa yang ada di Malaysia, khususnya di negeri Johor. Jadi begitu, maknanya masih boleh. Ryok Ponorogo milik kita! Ryok Ponorogo milik Indonesia! Rahayu, rahayu, Ryok Ponorogo! Ryok Ponorogo menuju UNESCO! Rahayu, rahayu, rahayu! Pekerja-pekerja adalah dibawa daripada Tanah Jawa dan daripada Kalimantan. Sebab itu, penduduk-penduduk sini masih itu tidak mempunyai apa-apa hiburan selain daripada kesenian-kesenian asal daripada kampung-kampung dia sendiri. Yaitu di sini, bagi pihak kaum Jawa telah menubuhkan barongan, kota perak, orang-orang dan yang lain-lain juga. Kok berani-beraninya sudah dua kali untuk ingin memiliki atau ingin menguasai Ryok sebagai milik Malaysia? Malaysia itu jelas secara sengaja mencoba mau membelokkan tentang latar belakang kesejarahan Ryok itu sendiri. Sebenarnya kalau Ryok Ponorogo itu berkembang di Malaysia, itu enggak masalah. Tetapi ketika budaya ini kemudian diakuisisi atau merasa menjadi budayanya Malaysia, nah ini yang perlu kita luruskan. Kami bersama teman-teman seniman seluruh dunia, seniman Ryok. Mulai saat ini kita sudah berjuang mati-matian bersama PMK Ponorogo, bersama rakyat Indonesia memperjuangkan untuk Ryok Ponorogo menjadi warisan Pak Benda ICH UNESCO. Ryok ya milik Ponorogo, milik Indonesia, milik Jawa Timur, milik kita besar. Mokong-mokong dipakai, jogetkan, imbahkan, tapi tetap milik Ponorogo, milik Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi meminta agar kesenian Ryok Ponorogo segera didaftarkan ke UNESCO. Pasalnya negara tetangga Malaysia disebut juga akan mengajukan Ryok menjadi warisan budaya miliknya. Untuk itu Muhajir tak ingin Indonesia kalah cepat dengan Malaysia. Hal ini disampaikan Muhajir Effendi dalam unggahan di akun Instagram miliknya pada Selasa 5 April. Kita berusaha untuk mempercepat, memastikan bahwa Ryok ini akan bisa segera diakui sebagai warisan budaya tak benda di tingkat UNESCO. Pasalnya Muhajir menyebut bahwa negara tetangga Malaysia mengklaim kepemilikan Ryok. Bahkan Malaysia juga dikabarkan bakal mengajukan ke UNESCO. Muhajir tak ingin jika Indonesia kalah cepat dengan Malaysia, meski pada kenyataannya Ryok adalah kesenian asli Ponorogo, Jawa Timur. Mudah-mudahan tidak akan ada kendala karena segala keseratan yang ditetapkan oleh UNESCO itu sangat dipenuhi. Kesenian yang satu ini sebelumnya telah masuk nominasi tunggal warisan budaya tak benda, Bendikbud Republik Indonesia pada tahun 2013. Ryok Ponorogo sendiri pun pernah diusulkan oleh Pemkap Ponorogo ke daftar ICH UNESCO pada tahun 2018 namun gagal. Sementara itu Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga Kemenkop MK, Didik Suhardi mengatakan berkas pengusulan dan kelengkapan Ryok telah diterima oleh Direkturat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Ristek. Dan saat ini, berkas tersebut telah diajukan kepada Sekretariat ICH UNESCO pada tanggal 31 Maret 2022 bersama dengan pengajuan berkas tempe, jamu, tenun Indonesia dan kolintang. Sebagai informasi, setiap tahun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selalu melakukan proses seleksi bagi warisan budaya tak benda di Indonesia. Kemudian warisan budaya tak benda Indonesia ini yang menjadi unggulan akan dilanjutkan ke UNESCO. Indonesia memang seringkali mengalami persoalan klaim mengklaim kebudayaan dengan Malaysia. Tari Ryok Ponorogo sebelumnya juga pernah diklaim oleh Malaysia sebagai warisan budayanya pada tahun 2007. Beberapa kebudayaan Indonesia yang pernah diklaim Malaysia yaitu batik, di mana Malaysia mengatakan bahwa batik sudah menjadi bagian budaya mereka sejak lama. Selanjutnya Malaysia mengakui wayang kulit sebagai kebudayaannya. Namun pada tanggal 27 November 2003, UNESCO mengakui wayang kulit sebagai warisan kebudayaan Indonesia. Malaysia juga pernah mengklaim lagu daerah rasa sayangi, ciptaan Paulus Peal yang berasal dari Maluku, rendang makanan khas Padang Sumatera Barat, alat musik angklung khas Sunda, beberapa tarian Indonesia seperti tari pendet, tari piring, dan tari kuda lumping, hingga tempe pun sempat diklaim oleh Malaysia. Selamat hari batik nasional dan terima kasih Bapak-Ibu semuanya telah menjaga dan menciptakan karya-karya adiluhung bagi bangsa, bagi negara yang terus menggoreskan jati diri kita dan memberikan sumbangsi Indonesia kepada kebudayaan dunia. Kita semua merasa bangga ketika UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya dunia tak benda dari Indonesia. Miss World Malaysia 2021, Lafanya Siva G, mendadak di buli netizen Indonesia setelah mengunggah foto dirinya dalam balutan busana motif batik. Dalam unggahan tersebut, Lafanya mengungkap rasa terima kasihnya karena pakaian yang indah untuk malam finalnya. Dia juga mengungkap rasa bangga mewakili negaranya dan bersyukur karena diajarkan untuk menghargai keragaman budaya. I'm so grateful to have been taught a precious cultural diversity and I would like to thank my designer for this beautiful dress for my final night. Tulis Lafanya di akun at Lafanya Siva G. I'm proud representing my country and I'm ready for a world new journey. Unggahan tersebut kemudian menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia. Ucapan Lafanya dianggap sama seperti mengklaim batik sebagai milik negaranya, Malaysia. Batik dari Indonesia kali, tulis at Muhammad Dere underscore 245. Batik dari Indonesia bukan dari Malaysia, tulis at IM underscore Ian. Kalau cuma budaya yang ada di perbatasan Malaysia dengan Indonesia saya masih terima. Tapi ini batik berasal dari Pulau Jawa yang dimana cukup jauh dari Malaysia. Please deh gunakan budaya sendiri, apalagi akan digunakan di kompetisi kelas internasional. Tulis at joe.sy. Nggak tahu malu ngaku-ngaku, tulis at why risky. Sebagai informasi, Hari Batik Nasional yang diperingati setiap 2 Oktober merupakan hari yang ditetapkannya batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawani. Master pitch of the oral and intelligible heritage of humanity pada 2 Oktober tahun 2009 oleh UNESCO. Pada hari yang istimewa ini, saya ingin secara khusus menyapa Bapak Ibu, para pembatik, para perajin batik, para pembuat canting, para pengusaha batik, para penjual batik, hingga kita semuanya para pemakai batik. Seperti diketahui, Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi mengucapkan Selamat Hari Batik Nasional yang jatuh pada Sabtu 2 Oktober 2021 lalu. Menurut Jokowi, batik adalah merupakan warisan dan kebudayaan di Indonesia. 12 tahun lalu, batik diakui oleh badan PBB sebagai warisan dunia. Tapi jauh sebelumnya, batik telah menjadi bagian dari kebudayaan Indonesia. Ujar Jokowi lewat akun Instagram miliknya, at Jokowi, Sabtu 2 Oktober. Jokowi mengatakan, batik telah hadir dalam kehidupan manusia, mulai dari gendongan bayi sampai dengan busana masyarakat. Dirinya pun bangga lantaran batik Indonesia telah mendunia. Batik dengan segala corak, simbol, dan filosofinya telah hadir dalam setiap tahap kehidupan manusia di Indonesia. Dari gendongan bayi, pakaian anak-anak, sampai busana orang dewasa. Bahkan kini batik telah menjadi bagian dari gaya hidup Indonesia yang mendunia, katanya. Oleh sebab itu, mantan gubernur DKI Jakarta ini mengaku bangga setiap kali menggunakan batik dalam berbagai kegiatannya ini. Saya bangga mengenakan batik di setiap kesempatan, ungkapnya. Batik merupakan salah satu warisan Nusantara yang unik. Peringatan di setiap tahunnya diselenggarakan dengan tujuan memaknai batik sebagai kekayaan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Setelah diserang netizen di akun media sosialnya, Lafanya kemudian menyampaikan permintaan maaf. Dia mengaku tahu batik berasal dari Jawa, serta cerita tentang sejarah dan rancangannya. Kepada pecinta kontes kenyantikan khususnya di Indonesia, saya harap kalian semua dalam keadaan sehat. Pertama-tama, saya ingin meminta maaf jika saya telah menyinggung siapapun atas unggahan ini, tulisnya. Saya mengakui kata batik berasal dari Jawa, serta desain dan sejarahnya. Namun, tidak sedikit negara lain yang mempraktekkan unsur budaya tersebut, antara lain Malaysia, Sri Lanka, India, dengan desain dan motifnya masing-masing, lanjutnya. Lebih lanjut, Lafanya mengatakan, batik dari manapun asalnya, dia akan tetap merasa bangga untuk memakainya. Namun, dia tetap berterima kasih karena telah diingatkan agar menghormati akar budaya dan tradisi. Baik itu Malaysia, Indonesia, atau negara lain, saya akan selalu merasa bangga memakai batik, tulis Lafanya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua karena telah mengingatkan saya untuk menghormati akar budaya dan tradisi kita, imbuhnya. Sayang, permintaan maaf Lafanya tersebut dinilai tetap tak menghargai asal-usul batik. Hei, batik itu tetap yang punya Indonesia. Kalaupun ada negara lain yang punya motif sama, nggak bisa dinamakan batik. Karena nama batik sendiri udah terdaftar di UNESCO. Jangan ngadi-ngadi deh, tulis at Jealous. Tapi yang kamu pakai, itu batik motif dari Indonesia. Namanya batik pucuk rebung. Tulis at Ayu Maulidia Obdam. Dan kita semua wajib mengembang amanah tersebut sebaik-baiknya dengan terus menjaga keluhuran budaya dan mengembangkan kreativitas seni batik Nusantara. Alhamdulillah, pertumbuhan prajin batik terus berkembang sangat pesat di seluruh wilayah tanah air. Batik semakin masif digunakan oleh rakyat, tampil dalam berbagai panggung fashion kelas dunia dan juga memberikan kemanfaatan bagi masyarakat Indonesia.